baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak ibu hebat seluruh indonesia kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kita membuat presentasi interaktif untuk siswa siswi kita setelah bapak ibu memiliki akun, tampilannya seperti ini, bapak ibu ini upgrade kalau bapak ibu mau yang berbayar ya lalu ini akun kita bapak ibu bisa setting profilnya lalu berbayar atau tidaknya seperti ini, kalau saya memilih yang gratis dulu ya bapak ibu jadi seperti itu, lalu kita akan mulai presentasi disini bapak ibu klik new presentasi nah dikasih nama, nama presentasinya apa misalnya materi awal gitu ya saya create nah error katanya oh, saya ke home dulu baik maaf ya bapak ibu tadi salah apakah bapak ibu presentasinya akan di luar folder atau di dalam folder kalau bapak ibu ingin terarsip dengan baik caranya adalah membuat folder seperti ini kita kasih nama kita foldernya misalnya kelas 12 karena kelas 1 sudah ada kelas 11 sudah ada ini ya nah lalu di klik foldernya ini punya kelas 11 kenapa terbuka yang ini ya kelas 12 saya salah klik maaf bapak ibu nah lalu disini ada new presentasi kita kasih nama materi awal gitu ya lalu create nah ini sudah siap untuk kita pergunakan lalu untuk menambah slide disini ada slide ini import kalau saya klik ini adalah bapak ibu akan upgrade-nya saran saya sih pakai yang gratis aja dulu ya bapak ibu ya lalu ini apa lembar presentasinya bapak ibu mengisinya bukan disini tapi nanti di layar sebelah kanan nah sekarang kita pilih dulu ya bapak ibu konten slide-nya saya pilih heading-nya nah ngisinya di sebelah sini bapak ibu akuntansi komputer gitu ya lalu apakah mau dikasih subheading atau tidaknya itu terserah bapak ibu ya nah lalu sekarang saya mau ke slide kedua nah di slide kedua saya mau mengadakan quiz nah seperti ini saya pilih select answer nah ini pertanyaannya bapak ibu aplikasi yang akan kita gunakan adalah gitu ya pilihan pertama misalnya spear seed lalu mayop lalu aturit nah dari pertanyaan ini bapak ibu silahkan klik di sini untuk jawaban yang betul jadi jangan hanya bikin pertanyaan dan jawaban tanpa ada pilihannya ya bapak ibu ini kalau pilihannya lebih dari tiga bapak ibu bisa add waktu menjawabnya berapa menit ya ada pilihan jawabannya gitu ya mau dikasih musik atau tidak ini terserah bapak ibu ya nah ini leaderboard ini adalah nanti tampilan kalau sudah ada yang menjawab bapak ibu nah sekarang kita add lagi nah sekarang kita coba lihat ke tipe answer di sini tapi sebelumnya saya kasih penjelasan dulu sudah seperti ini ini penjelasannya lalu saya ke slide ketiga keempat saya mau quiz kompetisinya tipenya adalah tipe answer kita tunggu pertanyaannya adalah kepanjangan dari mayok jawabannya adalah ini gitu ya ini waktu untuk menjawabnya 30 detik ya jadi seperti itu sekarang saya ke sini kita ini ini bapak ibu bisa ngasih foto juga ya di sini jadi ini banyak pilihan saya karena cuma contoh nanti bapak ibu tinggal mengeksplore nya sendiri di sini saya tulis baik baik oke ini misalnya sudah selesai ya bapak ibu sekarang kita ke tema nah bapak ibu temanya mau seperti apa cari yang gratis saja ya bapak ibu kalau ini ini yang berbayar kalau bapak ibu create new tema ini berbayar saya pilih yang ini saja yang sederhana saja yang ini ya kita klik begitu nanti dia berubah semuanya lalu sekarang ke konfigurasi ini apakah presentasinya mau seperti ini atau seperti audience gitu ya lalu bahasa yang akan dipergunakan apakah bahasa inggris atau bahasa yang lain saya bahasa Indonesia saja ya bapak ibu ya cinta Indonesia oke oke kita lihat ini halaman terakhir kita ya bapak ibu nah kalau sudah ini yang akan nanti kita bagikan ke murid-murid kita bapak ibu kode ini murid-murid bapak ibu silahkan suruh masuk di web www.menti.com nanti di tutorial berikutnya saya akan ajarkan bapak ibu bagaimana murid-murid bapak ibu masuk di menti.com seperti itu ya nah demikianlah tutorial kedua saya tentang penggunaan mentimeter kita ketemu lagi di tutorial berikutnya untuk penggunaan mentimeter baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh